Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu dengan saya Pelajar SMA sekalian Dimanapun kalian berada Dari SMA manapun Yang kebetulan mengakses program pembelajaran ini Hari ini kita akan belajar Untuk SMA kelas 11 Pabrik produksi Untuk kali ini adalah lanjutan episode yang lalu Oke kita lihat Sebelumnya saya doakan semoga kalian sehat semua ya Oke saya lupa bagi yang belum pernah muka Saya Muhammad Isna ini Buru SMA 5 SMA Ma'arifandaan dan SMA Al-Ma'atul Islami BG Jadi ini memang video saya buat untuk seluruh Siapa saja SMA yang mau mengakses silahkan Oke kita lihat video sebelumnya Pertama sebelumnya kita sudah bahas reproduksi itu struktur alat reproduksi lagi-lagi Berserta fungsinya Kemudian struktur reproduksi Berserta fungsinya Kemudian yang perempuan kemarin kita Sampai pada proses Oogenesis Kemudian ada Siklus Ovarium dan Siklus Uterus Ini sekedar ngulang sedikit supaya nyambung Yang ditampilkan ini adalah Ovarium Ini dipaca dua Ini Siklus Ovarium Kemudian di dalamnya ada proses namanya Oogenesis Oke kita lihat dulu Nah ini ya Proses Oogenesis Nah ini adalah proses Oogenesis Diambil dari satu sisi Ovarium Merhatikan Nah inilah perkembangan folikel ini ya Ini namanya Oogenesis Nah ini Nah ini Nah Nah yang dimaksud di Oogenesis Ini mohon maaf sebentar ya Ada Sebentar ya Jadi untuk Oogenesis Oogenesis ini yang terjadi itu dalamnya ini ya Dalamnya ini itu Oogenesis Kalau luarnya ini nanti namanya Siklus Ovarium Nanti dari sini ke sini ini namanya fase folikel Dari sini ke sini fase luteal Kita fokus di dalamnya ini Oke saya ulang Jadi ini Jadi ini perkembangan sel telur di dalam folikel Ini Oke Nah yang perlu dicatat Nah perkembangan sel telur dalam folikel itu nanti Akhirnya itu di Ocid sekunder Kita lihat Nah ini Dari Oconium Menjadi Ocid primer Berhenti di Ocid sekunder Itu yang terjadi Di Ogenesis tadi Jadi dari sini Sampai sini Itu yang keluar ini Ocid sekunder Setelah itu Proses keluar ini namanya Oculasi Oke Nah kita lihat sekarang Nah yang ini Nah jadi sel telurnya ini Nah ini dari Oconium Menjadi Ocid primer Sampai ini Ocid sekunder Keluar sudah selesai Itulah Proses Oogenesis di dalam Ovarium ini Selanjutnya Ovarium Melakukan proses selanjutan Nanti Folikel yang sudah selesai melepas telur Jadi Karpus Lutium Bahasa misalnya Badan kuning Maka Seluruhnya ini Kalau jadi satu Namanya Siklus Ovarium Nanti Siklus Ovarium Dibagi dua fase Ini fase Folikel Yaitu Pertumbuhan Folikel Untuk menghasilkan Ocid sekunder Kemudian ini fase Plutea Oke Nah ini ya Jadi dari sini Sampai sini Itu gambarnya ini Dari Ogonium Sampai menjadi Ocid sekunder Nah yang perlu dibedakan Dibanding Lagi-lagi Satu Bahwa Ogonium Cuma satu Sedangkan Kalau lagi-lagi Supermatronium Jumlahnya sangat banyak Bahwa ini Meiosis Mestinya Hasilnya Satu Dua Sini Tiga Empat Tapi yang tiga Mati Jadi satu Itu prinsip-prinsip Beda dengan Lagi-lagi Oke Berikutnya Tadi ini Sudah saya terangkan Oogenesis Red Sampai sini Kemudian Kalau lengkap Ini namanya Siklus Ovarium Nah Siklus Ovarium Nanti begini Ini Pertumbuhan Follikel Sampai Menghasilkan Oocid Sekunder Ini Oocid primer Ya Mas Nanti Dibawanya Siklus Ovarium Nah Paso Follikel Sampai Nanti Menghasilkan Oocid Sekunder Kalau Sudah Nanti Follikel Itu Akan Berubah Ini Oocid Sekunder Keluar Sudah Nah Ini Follikel Berubah Menjadi Corpus Luteum Maka Itu Fase Yang Kedua Dari Siklus Ovarium Nanti Disebut Fase Luteal Sehingga Singkatnya Nanti Begini Nah Dari Sini Sampai Sini Itu Disebut Fase Follikel Follikel Fase Dari Sini Sampai Sini Fase Lutea Apa Yang Terjadi Di Fase Follikel Oogunium Berubah Menjadi Oocid Sekunder Ketika Ini Keluar Itu Namanya Ovulasi Keluar Dari Mana Dari Ovarium Menuju Tupa Nanti Lanjutannya Kalau Bersuami Itu Terjadi Fertilisasi Jadi Ini Harus Saya Naikkan Ke Atas Keluar Dari Mana Keluar Dari Sini Kesini Jadi Oocid Sekunder Keluar Dari Sini Kesini Jadi Disinilah Siklus Ovarium Nanti Disini Berubah Disini Juga Berubah Disini Nanti Disebut Siklus Uterus Nah Kita Lihat Sekarang Siklus Uterus Dinding Rahim Ini Oke Siklus Uterus Nanti Disebut Juga Dengan Siklus Men Siklus Men Kita Lihat Langsung Gambarnya Saja Nah Ini Gambar Dinding Rahim Nanti Satu Bulan Akan Ada Tiga Masa Ketika Dinding Rahim Dirusak Namanya Men Ketika Dinding Rahim Mulai Didebalkan Namanya Proliferasi Ketika Dinding Rahim Dipertahankan Ketebalannya Namanya Sekresi Jadi Kalau Siklus Ovarium Tadi Cuma Dua Nah Follicle Fase Follicle Sama Fase Luteal Kalau Di Rahim Men Itu Masanya Ada Tiga Ketika Waktu Waktu Perusakan Dinding Rahim Jadi Darah Disebut Men Waktu Penebalan Dinding Rahim Disebut Proliferasi Waktu Mempertahankan Ketebalan Disebut Sekresi Nah Untuk Perempuan Hamil Ini Tidak Rusak Terus Sampai Melahirkan Untuk Perempuan Tidak Hamil Ini Siklus Ini Balik Kesini Lagi Dirusak Lagi Nanti Ditebalkan Lagi Dipertahankan Lagi Dirusak Lagi Demikian Sebetulnya Nah Itulah Siklus Yang Terjadi Di Perempuan Nah Sekarang Kita Masuk Ke Tahap Berikutnya Apa Jika Perempuan Itu Sudah Dewasa Punya Suami Maka Mungkin Ada Proses Namanya Fertilisasi Nah Kita Lihat Fertilisasi Ini Siklus Siklus Tadi Sudah Ini Siklus Ovarium Ini Siklus Puterus Atau Siklus Men Nanti Ini Dibagi Cuma Dua Ini Dibagi Tiga Oke Nah Sekarang Kita Masuk Ke Fertilisasi Nanti Lanjutan Dari Fertilisasi Itu Kehamilan Kita Lihat Melihat Ini Ada Proses Seperti Ini Siklus Reproduksi Manusia Seorang Ibu Di Ovarium Secara Meiosis Menghasilkan Ofum Dimana Ofum Yang keluar Tadi Posisinya Belum Ofum Tapi Oosid Sekunder Seorang Bapak Di Testisnya Menghasilkan Sepirma Kalau Ibu Satu Bulan Oosid Sekundernya Hanya Satu Kalau Bapak Ini Sepirmanya Minimal 20 Juta Untuk Disebut Lagi-lagi Normal Sepirma Sepirma Itu Bibiknya Satu Jadi Empat Kalau Ofum Bibiknya Satu Jadi Satu Itu Pun Belum Selesai Nah Nanti Akan Terjadi Pertemuan Ini Dengan Ini Ofum Yang Posisi Belum Ofum Tapi Oosid Sekundar Bertemu Dengan Sepirma Itulah Namanya Pembuan Atau Fertilisasi Selanjutnya Nanti Jadi Sigot Atau Bayi Atau Ana Oke Kita Lihat Prosesnya Nah Ini Ya Prosesnya Fertilisasi Oke Ini Proses Fertilisasi Ya Ini Proses Fertilisasi Proses Proses Fertilisasi Ini Ini Proses Fertilisasi Jadi Fertilisasi Terjadi Di Saluran Ini Namanya Tuba Palopi Jadi Ini Sperma Jumlahnya Banyak Nanti Yang Membuahi Cuma Satu Nanti Kita Besarkan Yang Membuahi Hanya Satu Di Tuba Palopi Kalau Sudah Terjadi Pembuahan Nanti Akan Pindah Disini Jadi Neoparium Ini Tuba Palopi Ini Uterus Nanti Jadi Anak Disini Ambil Oke Kita Teruskan Bentar Dulu Nah Ini Tadi Ya Ini Kita Lihat Gambarnya Lebih Besar Terjadi Fertilisasi Sperma Disitu Digambarkan 6 Yang Masuk 1 Yang 5 Gagal Nah Ini Pembelahan Sudah Selnya Jadi 2 Jadi 4 Jadi Banyak Nempel Disini Pelek Nah Ini Namanya Janin Janin Mulai Tertanam Disini Nanti Mulai Terjadi Amin Oke Kita Tinggalkan Dulu Ini Bagaimana Fertilisasi Itu Nah Ini Ini Adalah Kampar Fertilisasi Yang Besar Saya Ulang Dulu Mulai Awal Jadi Ini Ovarium Ini Uteros Ini Dupa Valopi Nanti Oosid Sekundar Kesana Sperma Dari Sini Kesana Bertemu Disini Perhatikan Ini Sperma Ini Gambar Kelur Yang Besar Spermanya Kecil Nah Ini Spermanya Kecil Nah Itu Apa Satu Sperma Itu Banyak Sperma Yang Masuk Cuma Satu Saja Nah Ini Itu Yang Dikeluarkan Itu Bahan Kimia Itu Nah Perhatikan Apa Cerita Tadi Jadi Kalau Sudah Ada Sperma Masuk Maka Sel Telur Ini Melindungi Diri Supaya Apa Nanti Sperma Ini Tidak Bisa Masuk Jadi Setiap Anak Itu Bapaknya Pasti Jelas Tidak Ada Anak Itu Punya Bapak Dua Karena Sel Telur Ini Ini Intinya Terus Ini Sperma Memang Memang Telur Lebih Besar Dari Sperma Jadi Kalau Sel Telur Dimasuk Sperma Dia Akan Membuat Pertahanan Ini Supaya Tidak Ada Sperma Lain Masuk Coba Saya Lanjutkan Nah Itu Tidak Bisa Sudah Ini Tidak Bisa Ini Tidak Ini Tidak Bisa Jadi Setiap Anak Pasti Bapaknya Jelas Karena Sperma Yang Masuk Satu Nah Sekarang Ini Intinya Ini Berubah Tadi Kan Osit Sekunder Berubah Sekarang Jadi Osit Nah Bertemu Ini Jadi Ini Akan Tetap Kalau Tidak Ada Sperma Kalau Ada Sperma Baru Melanjutkan Perjalanan Nah Ini Sekarang Ada Inti Dari Sel Gelur Ini Inti Dari Sperma Akan Gabung Gabung Jadi Satu Ini Sekarang Jadi Intinya Sel Anak Nanti Sudah Ini Jadi Sel Dua Baru Ditanamkan Jadi Sel Dua Tadi Disini Sehingga Nanti Ini Tadi Mohon Maaf Nah Ini Tadi Kan Tadi Kan Ini Ya Saya Mohon Maaf Kembali Ini Ini Sudah Jadi Anak Ini Sudah Ditanam Tadi Tadi Ayo Hai Ayo ke eh ini tadi kalau sudah bertemu begini diperbesar selnya jadi dua selnya jadi dua nanti baru ditanam ke sana oke coba dilihat diumamakan ada enam sepirma yang masuk cuma satu yang lain gagal karena dia melindungi diri sekarang selnya jadi dua sebentar lagi jadi empat jadi telapan enam belas baru ditanam sini mulai kehamilan jadi fertilisasi itu itu ini kampar diamnya fertilisasi dimana tempat fertilisasi di tuba apa yang bertemu osit sekunder bertemu dengan sepirma dari sini nanti ini kalau sudah jadi benda seperti ini ditanam di sini barulah namanya kehamilan nama lain tuba itu ofidan nah ini gambarnya tadi tadi ini pakai enzim pakai enzim ya supaya bisa masuk ini prosesnya kalau sudah ada satu masuk yang lain pasti gagal gak bisa masuk ini step by stepnya tadi apa yang keluar dari sini osit sekunder nah ini osit sekunder diperbesar dikeroyok oleh sepirma sepirma yang masuk satu yang lain gagal nanti akan intinya bergabung selnya jadi dua jadi empat jadi telapan jadi enam belas kalau sudah jadi serupa bola ditanam di sini inilah mulai namanya kehamilan selanjutnya tumbuh di sini sudah nanti tumbuh ini proses kehamilan jadi ini gabungan sepirma dengan ofum namanya zikut menjadi dua sel empat sel delapan sel demikian seterusnya nanti kalau sudah serupa bola selnya banyak namanya blastula nanti kalau blastula ini berongga begini ini ada sel tepi namanya rongganya blastosul nanti akan berubah-ubah seperti ini di kandungan itu ya sampai jadi manusia jadi ini nanti akan jadi tiga lapis ectoderm mesoderm endoderm kenapa nanti ada yang jadi kulit jadi tulang jadi daging begitu nah ini proses pembentukannya ini gak perlu SMA mendetail seperti itu ya ini contoh bentuk mata ini contoh bentuk mata dari lapisan-lapisan ini ya nah makanya ada tulisan ini ya lapisan ectoderm endoderm mesoderm apa maksudnya eh naik ke atas jadi kalau sudah benda itu serupa bola begini di kandungannya perempuan lapisannya itu tiga ini kalau di Al-Quran namanya mudho kalau seberma itu nutfa kalau sudah pembuahan jadi ini mudho nanti jadi daging alakor ini tiga lapis tapi paling luar ectoderm tengah mesoderm dalam endoderm jadi apa saja peringgiannya ini contohnya ectoderm skin apa skin itu skin itu itu adalah kulit mud mulut rectum rectum itu anus cornea itu mata nervosystem sistem saraf adrenal itu dekat ginjal tuts enamel apa ini bagian luar dari gigi itu ectoderm endoderm bentuk apa digestive apa itu sistem pencernaan usus apa itu apalagi lapisan tengah respirasi paru-paru pankreas tiroid timus alat-alat reproduksi itu lapisan tengah lapisan dalam mesoderm untuk bentuk apa dari tubuh kita nah ini apa otot jadi daging itu apalagi jantung sirkulasi pembuluh darah jantung apalagi excretory system ini ginjal alat pengeluaran itu ya apalagi alat reproduksi nah itu lapisan paling dalam jadi itu ceritanya begitu nanti kalau sudah jadi seperti ini jadi bayi dibungkus ini rahimnya ibu inilah yang rahimnya ibu ini kalau gak ada bayi ini ditipiskan men kalau ada bayinya ini tetap tebal dipertahankan oleh hormon namanya hormon progres teron hormon kehamilan gitu nah nanti bayi ini dilindungi pertama penghubung bayi dengan ibunya itu ini namanya korionik jadi dia dapat makanan dapat darah dan ibunya lewat korionik gitu nah nanti nembus ini lah ini besar itu ya namanya alantois nah begitu nah kemudian ada lapisan lapisan ini ya melindungi bayi ada lapisan amnion ada lapisan korion semua jadi satu kalau orang jawa ini lahir disebut ari-ari dulure itu ya yang dipendem itu kalau orang melahirkan itu ya nah begitu nanti bayi itu disini ada cairannya orang jawa bilang cairan ketuban jadi cairan ketuban ini kalau disini namanya amniotik cairan amnion bungkusnya namanya amnion bungkus paling luar namanya korion jadi bayi itu dua kali bungkus cairannya juga dua kali ini cairan ini cairan terus kalau bayi ini meluarkan kotoran kotorannya ditampung disini namanya kantong yuk nah gitu oke itu susunannya seperti itu nah ini ini urutannya ya urutannya salah sayang mestinya urutannya begini jadi ini dulu jadi waktu bayi ini belum sempurna sudah bentuk lapisan lapisan itu ya lapisan 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 amnion lapisan korion nah itu baru nanti jadi seperti ini urutannya tadi oke nah ini gambaran penghubung bayi dengan ibunya ya ini seret terus ini diperbesar seperti ini jadi antara bayi dengan ibu itu ada pembuluh darah nanti lewat sinilah makanan itu disuplai dari ibunya ke bayinya terus kalau bayinya ini membuang CO2 lewat pembuluh darah yang biru nah ini namanya placenta ya penghubungnya itu nanti ini talinya placenta kita nyebut tali busa ini yang kalau bayi lahir digunting itu ya nanti ini akan nyusut ke sana kalau lepas disebut coblok buser itu kalau orang jawa nah ini dinding perutnya ibu dinding rahimnya ibu ini jalan lahirnya oke saya teruskan nah ini kalau sudah hamil maka ibu itu akan memproduksi hormon 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 apa saja nah begitu semakin hari hamilnya semakin besar hormon yang semakin banyak satu oksitosin tambah hari tambah banyak ini kenapa ini tambah banyak nanti oksitosin itu yang membuat ini kontraksi sehingga lepas bayinya lahir dua prostaglandin ini ngatur kelenjar susu supaya memproduksi air susu jadi ini yang semakin hari semakin bertama hormon yang lain yang gak bertambah itu estrogen sama progesterone jadi ibu kalau mau lahir menegati kelahiran yang top itu oksitosin sehingga dokter akan tahu kalau diukur di air kencingnya oksitosinnya sekian kurang sekian bulan kurang sekian hari sama prostaglandin ini mohon maaf jadi perempuan itu nanti gak bisa bohong perutnya besar merasa hamil tapi kalau gak keluar air susunya ya bukan hamil karena hormon ini perutnya besar air susunya mohon maaf diputihnya dipicit keluar air susunya bilang gak hamil yang gak bisa jadi air susu itu pasti gandeng dengan kehamilan jadi orang gak hamil gak bisa ngeluarkan air susu sampai berapa sampai kira-kira bayinya umur 2 tahun ya nah ini posisi bayi di kandungan di posisi bayi kita di kandungan kamu dulu begitu ini kebetulan bayinya perempuan kelihatan alat kelaminnya ini ya nah begitu nah ini perkembangan perkembangan bayi jadi ini kira-kira 37 hari ini 49 hari ini 56 hari gitu ya ini 52 hari jadi 56 hari kehamilan itu bayi bentuknya sudah oke ya sudah lengkap maksudnya apa tangan kaki kepala sudah jelas gitu terus mata sudah close sudah close matanya sudah gitu ya jadi matanya di close itu umur jadi ini perkembangan perkembangan misalnya ini umur 52 hari jarinya ini mulai dibagi asalnya jarinya ngempel dari satu sekarang finder spirit jadi jarinya dipecah jadi lima itu yang diterangkan di sistem pertahanan ada sel bunuh diri itu ya gitu jadi ini ada keterangan keterangan ini umur 49 hari mulai ada celah mata celah telinga gitu ya mulai ada ini seperti kakinya bebek ini masih berselaput tangan dan kaki seperti punya bebek umur 49 hari kalau 5 2 hari tidak jelas ya ini tadi placenta nanti meluarkan hormon-hormon ini hormon bagi ibu waktu hamil jadi ada hormon tirotropin korionik ada hormon laktukin ada hormon relaksasin ada hormon HCG ini hormon-hormon untuk ibu yang sedang hamil menaikkan metabolisme ibu hamil tirotropin mengatur pertumbuhan paru-paru janin CRH laktogen merangsang mame produksi air susu jadi ibu yang hamil itu jangan kaget kamu yang perempuan nanti perubahan tubuhnya itu semuanya perutnya besar susunya besar mohon maaf itu begitu terus alat kelaminnya menebal begitu semuanya makanya suaminya seneng itu ya itu nah ini perincian perkembangan janin per bulan jadi ini perincian disini ada bulan ke satu sampai bulan ke sembilan disini ada panjang dan berat disini isinya kamu gak usah mengapalkan ini urusan kedokteran cuma saya sebut aja misalnya bulan ke satu berapa 0,6 cm sudah punya tulang bunggung saya langsung yujuk bulan ke lima bayinya ukuran berapa 30 cm beratnya 14 kg gitu ya rambutnya sudah ada jadi kalau kamu hamil bulan ke lima perutnya mulai gagal itu berarti bayinya sudah mulai ngeluarkan rambut begitu ya nah ini oke oke berikutnya nah ini perkembangan kalau sudah besar itu ya jadi ini sembilan minggu 12 minggu sampai 38 minggu full term maksudnya ini ukuran sudah top sudah sudah siap lahir nanti posisi kalau lahir seperti ini jadi kepala di bawah itu ini yang posisi siap lahir nanti hormon relaksasi hormon oksitosin menghancurkan ini ini kontraksi kedorong sama airnya keluar ini harus buka baginya ini maka terjadilah proses gelah hira ya oke nah sekarang ada proses pengaturan kelahiran apa ini KB KB nah ini nanti ini pilihan pilihan namanya alat KB di KB itu ngatur kelahiran ngatur kehamilan ada pakek pil pakek suntikan pakek susuk pakek IUD pakek spon vagina pakek diafragma karet KB nah di Indonesia yang paling banyak pil suntik IUD itu yang paling banyak nah ini kerja-kerjanya pil mengandung hormon ini diminum nanti apa yang dirupa dari lagi perempuan itu hormonnya ini kalau gak tawar orangnya kurus tapi kalau tawar orangnya berdah ini badannya jadi searat-arat itu ya nah itu tadi itu resikonya kapit pil suntikan sama bedanya kalau pil diminum kalau suntik ini dikasihkan lewat pembuluh darah sama manipulasi hormon jadi hormon yang di manipulasi itu hormon LH sama FSH supaya perempuan itu gak bisa amin susuk KB sama IUD nah ini lain sudah IUD ini alat dipasang mohon maaf di lubang kemaluan perempuan ini sebenarnya dari segi sehatan paling baik karena gak merubah hormon gak merubah subadan gak merubah apa-apa normal waktunya main ya main biasa saja hanya IUD ini tameng supaya apa nanti kalau ada bayi kalau ada calon bayi zikot namanya itu digugurkan makanya disini namanya mencegah implementasi tapi IUD inilah kalau kita ngaji itu haram jadi KB IUD itu haram kalau saya kenapa karena sperma dengan telur sudah bertemu sudah jadi anak digugurkan pembunuhan IUD itu jadi siapa yang pakai IUD itu dosa jadi ibu-ibu kalau mau KB harus nanya kamu nanti kalau mau KB nanya sebenarnya KB itu ada yang paling aman yang paling aman nanti yang bawa ini pil ini kasihan yang perempuan yang laki-laki enak saja ketawa ketiwi yang perempuan yang menderita kalau IUD itu dari segi kesehatan aman tapi dari segi hukum islam masuk kategori menggugurkan itu spon vagina ini di Indonesia tidak seberapa banyak ini sebenarnya paling bagus apa membunuh sperma yang masuk ini pakai spon ada bahan kimianya cuma ini tidak jalan di Indonesia tidak laku kita lihat model-model pendahnya ini IUD ini kan apa alat reproduksi perempuan ini vagina IUD dipasang di sini nanti IUD itu akan ngorek-ngorek ini sehingga bayi yang tertanam di sini itu akan bugur itu IUD itu jeleknya IUD nah kalau ini progestin implant ini yang pil yang suntik tadi itu itu ngatur hormonnya gitu nah sebenarnya ini yang paling aman maksud saya tadi itu kalau dari sikik sehatan cuma resiko yang lain ada apa mohon maaf pemakaian kondom itu paling aman tidak ada resiko apapun hanya resiko kebocoran kebobolan akhirnya tetap hamil gitu oke itulah alat-alat kontrasepsi nah ini yang KB permanen sterilisasi ini KB permanen untuk perempuan tubektomi untuk laki-laki fasektomi kemana ini kita harus ke gambar atas ya atas oke nah perempuan dulu hubungan ada gambarnya ini nah tubektomi apa ini baik kanan maupun kiri ini kalau kepingin permanen potong del maka seumur-umur perempuan ini tidak bisa mengeluarkan telur tidak bisa hamil gitu kalau tidak dipotong nah ini ditali sehingga suatu saat dibuka lagi kalau dibuka lagi bisa punya anak lagi itu itu namanya tubektomi tubektomi gitu ya jadi tubektomi itu mencegah ini keluar gitu pak disini apa tidak tidak nanti ini akan diserap oleh lisosom disini ditibiskan dua-duanya nanti keluar jadi darah itu itu KB yang paling aman sudah itu diperuntukkan bagi perempuan yang sudah punya anak kemudian nyawanya terancam karena jantung dan bagainya itu paling aman tubektomi kalau laki-laki fasektomi baik saya ke atas fasektomi oh ini kebetulan gambarnya di slide lain gak bisa fasektomi gak ada disini karena kemarin di slide lain fasektomi pas doverin yang dipotong oke sekarang kita lihat KB yang lain tadi tubektomi fasektomi pantang berkala apa pantang berkala itu tidak berhubungan sek pada waktu-waktu tertentu nah ini memerlukan ilmu kalau ini apa maksudnya pantang berkala atau tidak berhubungan sek sebelum waktunya populasi saya perhatikan ini ya perhatikan pengertian pantang berkala ini ya perhatikan kalau ovarium ini sudah mengeluarkan posis sekunder itu namanya ovulasi maka kalau ini sudah keluar ke sana perempuan ini disebut masa subur disinilah kalau perempuan itu berhubungan set bisa punya anak tapi kalau ini belum mengeluarkan sel telur sel telur masih disini berhubungan saya gak apa-apa karena telurnya gak keluar itu namanya pantang berkala pantang itu tidak berkala waktu jadi tidak berhubungan saya ketika sesudah ovulasi ini kapan ovulasi itu ovulasi itu sekitar di atas 10 hari masa suci itu mulai ovulasi sudah jadi misalnya kamu kemarin main kemudian sekarang gak main itu sekitar 10 hari yang akan datang itu ovulasi tapi ilmu ini jangan disalahgunakan nanti disalahgunakan kalau disalahgunakan nanti Tuhan bikin aturan yang lain lagi jadi misalnya begini mohon maaf ini kamu salahgunakan kemarin main hari ini suci berarti sekarang berhubungan saya gak apa-apa menurut ilmu ini tapi ilmunya Tuhan lain siapa tahu sisa ovulasi bulan yang lalu masih mandek disini hamil juga kan itu kan teori keilmuan manusia artinya kita gak boleh sembrono menggunakan pengetahuan untuk tujuan yang salah ini digunakan untuk tujuan yang benar maksudnya untuk suami istri jadi pantang perkala saya singkat tidak melakukan hubungan set ketika si perempuan pada waktu telurnya ini ada yaitu masa sesudah ovulasi itu sekitar 10 hari sesudah main itu wanita lagi subur-suburnya sampai berapa hari sekitar satu mingguan lebih soalnya nanti ini kalau ada disini gak ketemu sel telur nanti hancur ini juga hancur itu jadi main itu ya itulah penertian dari pantang perkala bagaimana tadi nah ini ya sterilisasi ini KB permanen itu alat-alatnya diputus atau diikat kalau tuba valobi yang diikat pada perempuan kalau pasto keren pada laki-laki ya koitus interruptus ini cara KB juga apa mohon maaf ini agak sepertinya purno tapi harus diterangkan berhubungan sec tapi yang laki-laki itu sebelum spermanya keluar mohon maaf sudah dicabut jadi spermanya keluar di luaran bukan di alat kemaluannya si perempuan namanya koitus interruptus mencabut penis sebelum ejakulasi ejakulasi itu kularnya sperm itu ya oke sekarang pentingnya air susu asih diingat-ingat nanti kalau yang perempuan ini jangan sampai tidak menyusui anaknya kecuali sudah konsultasi ke dokter eman-eman karena air susu tidak bisa diganti dengan susu biasa jadi asih itu tidak bisa diganti dengan susu kalengan tidak bisa karena mengandung zat yang tidak ada tiruannya zat yang umum di asih itu apa namanya laktosa kalau laktosa ini di susu kalengan ada makanya mereknya itu ada laktogen laktona nanti air susu pertama ada zat namanya lustrum itu yang tidak bisa ada di susu kalengan apa gunanya lustrum itu menghampat pertumbuhan bakteri jadi anak yang disusui oleh ibunya tidak mudah sakit apalagi susu yang pertama air as yang pertama tidak boleh dibuang itu ya jadi menghampat pertumbuhan bakteri merangsang mikroorganisme dalam tubuhnya anak jadi di tubuhnya anak itu ada mikroorganisme baik untuk perkembangan ususnya terus memudahkan pengendapan kalsium kalsium itu pembentukan tulang jadi ini kelebihan kelebihan air susu yang pertama nanti namanya lustrum nah ini asih tidak mengandung bibit penyakit mengandung zat penolak untuk melindungi bayi dari berbagai infeksi asih lebih aman tidak ada kontaminasi apalagi kalau langsung ya mohon maaf dari mulutnya bayi ke putingnya ibu tapi kalau di keluarkan dulu di alat kemudian diminumkan pakai sendok itu yang nanti bisa resiko resiko alergi pada bayi sangat kecil terus suhunya asih pas sesuai dengan suhu bayi ini kelebihan kelebihan asih terus bayi yang menyusu pada ibunya memiliki geraham lebih baik jadi bayi itu kalau disuruh nyusu dengan suruh ngedot yang beli bijen apa itu bisa ganggu pertumbuhan gigi itu ya kenapa karena bentuk puting ibu itu sudah sudah di desain sama Allah itu sudah pas sudah pas pasti ini ada bentuk bayi darah ibu mungkin bayi menyusui tanpa tersedak jadi ingat-ingat banyak kelebihannya jangan sampai nanti kamu tidak menyusui ini contoh perbandingan gisi perbandingan gisi jadi ini adalah punya asih ini punya susu sapi ini punya susu kerbau protein punya asih 12 punya sapi 3,3 punya kerbau 4,8 lemak asih 3,8 susu sapi 3,8 sama kerbau 7,8 jadi tinggi lemaknya itu laktosa nah ini protein utama di susu asih 7 susu sapi 4 kerbau 5 jadi ini punya kelebihan kelebihan banyak gitu ya kelebihan nya banyak hanya asih itu kalah di satkapur satkapur 30 di asih sementara di susu sapi 125 kalau kamu nanya kok satkapurnya itu lebih tinggi di sapi nah kalau tanyanya begitu memang begitu satkapur itu pengerasan tulang makanya sapi itu lahir jam 6 pagi jam 8 sudah berdiri sore jam 4 bayinya sudah jalan-jalan kenapa memang kadar kapurnya tinggi tulangnya cepat keras gitu ya begitu kerbau sama jadi jadi kalau air kapur ada bayi kita itu tinggi pada susu ibu ya masak bayi sehari sekarang besok jalan-jalan kan gak mungkin kan begitu ya terus kalau mau saya ngomong agak risih sedikit begini mohon maaf kalau kapurnya tinggi maka bayi lahir itu sudah ada tulangnya dan ibu melahirkannya bisa-bisa mati meninggal kesakitan jadi bayi lahir itu gak ada tulangnya itu di luar baru ada tulangnya itu itu ya kalau jawaban agak risih sedikit itu ya oke terakhir apa penyakit penyakit ini ya penyakit penyakit harus hati-hati satu perempuan tumor payudara ini perempuan itu harus sering meriksa di payudaranya itu kalau ada penjolan gak normal diperiksakan ke ahli kandungan ahli kewanitaan ya ini tumor payudara ini banyak ya banyak penderitanya itu banyak biasanya kalau ada tumor disitu mohon maaf itu dioperasi dibuang yang kanan dibuang dibiarkan yang kiri gak tahu melantrak yang kiri akhirnya kena juga ada artis terkenal saja ada ya dari Amerika itu istrinya Tom Chris itu kan hilang semua susunya kanan kiri habis pulpo pulpo paginitis peradangan pagina ini biasanya jamur keputian ini perempuan harus sering ngecek bau lendirnya kalau baunya itu sangat menyengat itu boleh jadi keputian kalau di ibu-ibu di ibu tradisional ini biasanya untuk mengurangi ini dicuci dengan air suruh terutama kalau habis men itu ya itu impotensi ini biasanya laki-laki impotensi ini apa mohon maaf penisnya itu gak bisa berdiri itu impotensi namanya kalau gak bisa berdiri ya gak bisa dipakai berarti gak bisa punya anak kecuali ke dokter kawin suntik itu penyakit berikutnya gunuru ini bisa laki-laki bisa perempuan ini ada bibitnya ada bibitnya ini bibitnya apa bakteri ini yang diserang apa yang diserang bukan hanya alat kelamin saja bisa ke kulit-kulit yang lainnya makanya bisa ke tulang gunuru ini ya bernana nanti tapi banyak penyakitnya ada penyakit hipertropik prostat prostat laki-laki membesar ini biasanya laki-laki umur 50 tahun ini jumlahnya banyak di dunia ini laki-laki kanker prostat kalau perempuan kanker itu kanker rahim sama kanker payudara saya singkat supaya cepat herpes nah ini yang paling banyak herpes ini ini ada gambarnya ya ini dikelamin ini virus sipilis ini dikelamin juga ini bakteri nanti gambarnya seperti ini nah ini contoh-contoh penyakit kelamin ini yang atas ini perempuan yang bawah ini laki-laki ya ini yang ancur-ancuran ya ini datanya di Amerika sipilis ini di Amerika setiap tahun itu ketemu 80 ribu orang di Amerika ini penelitian ya gonoro di Amerika setiap tahun 800 ribu orang ini sipilis gemoro bisa laki-laki bisa perempuan kelamidia ini perempuan kelamidia ini keputian di Amerika tinggi sekali ini 4 juta 1 tahun ini ciri-cirinya gak perlu saya terimakasihkan satu-satu herpes ini penyakit kelamin tapi nanti ke seluruh tubuh di kulitnya kayak orang budikan gitu nanti ini di Amerika ketemu 500 ribu orang setiap tahun ini penyakit-penyakit nah yang terakhir yang paling medeni penyakit kelamin itu bukan kelamin sebenarnya tapi nularnya lewat seks yang salah saya ulang penyakitnya bukan penyakit kelamin tapi lewat seks apa itu aid aid itu penyakit darah sistem pertahanan tubuh tapi nularnya yang paling banyak lewat hubungan seksual yang gak bener nah ini yang yang medeni kenapa ini sistem pertahanan tubuh kita hancur kalau aid itu pasti mati ya pasti makanya ini harus hati oke pelajaran sekalian saya kira ini sudah selesai satu preproduksi untuk episode kedua ini kemarin episode yang dulu itu episode satu ini lanjutannya jadi ini dua episode gak bisa dibisa ya gak bisa dibisa jadi kalau nyetel episode satu harus nyetel episode kedua mudah-mudahan kalian bisa memahami ini dan saya tetap minta kalian tidak hanya mengandalkan ini harus membaca literatur ya kemudian literatur yang saya anjurkan itu adalah Campbell itu literatur dunia gitu oke selamat belajar mudah-mudahan dapat pemahaman dan mudah-mudahan kalian sehat semua dan ilmunya ini bisa bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi